Hai teman-teman, kali ini aku mau bikin terancam simple yang super segar banget Ini saladnya orang Jawa Cocok banget dimakan pakai nasi jagung, ikan asin, dan juga sambal Super segar dan bikinnya itu sangat gampang Dan resep terancam ini adalah resep ciri khas dari daerahku Lumajang Nah buat yang penasaran bagaimana aku bikinnya dan juga apa aja sih bahan-bahannya Langsung aja yuk ikutin videonya sampai selesai Nah pertama-tama bahan-bahannya yang kita butuhkan ada 1 ikat kaca panjang, 2 buah timun, 1 ikat kemangi Lalu ada toge yang kecil-kecil, lem toro, dan juga ini ada setengah butir kelapa muda yang sudah aku parut Untuk bumbunya, disini aku siapin ya bumbu yang diulek Ada 3 siung bawang putih, 3 buah cabai merah, boleh pakai cabai lewit kalau suka pedas 1 ruas kencur, sedikit rasi, 2 buah daun jeruk, garam dan gula, serta ada 2 potong tempe Untuk tempe ini opsional ya, pertama-tama ini biasanya kelapanya itu pasti aku kukus terlebih dahulu teman-teman Biasanya kalau terancam itu ada yang segeran, semuanya mentah, tapi kalau aku sukanya di cara seperti ini ya Nah sekalian aku mau kukus juga buat tempe dan juga cabai merahnya, biar gak langu Nah langsung aja mau aku potong-potong dulu sayurannya, aku mau potong-potong kacang panjang, kecil-kecil seperti ini Lakukan semuanya hingga selesai Kalau udah selesai, aku mau potong kotak-kotak kecil untuk timunnya juga Nah seperti ini ya teman-teman Untuk bijinya aku buang aja Lakukan semuanya hingga habis Selanjutnya kalau semuanya sudah selesai dipotong-potong Sekarang kita akan lanjut ke step berikutnya Kita cek dulu ini kukusannya Kurang lebih aku ngukusnya ini 10 menitan aja teman-teman Kalau udah langsung udah kita ulek bawang putih, cabai merah tadi yang sudah kita kukus Terasi, daun jeruk, garam, gula dan sedikit penyedap Nah kalau mau pedas, boleh tambah cabai rawit ya Tapi karena aku gak mau pedas, jadi aku pakai cabai merah aja Kalau udah lembut dan halus kayak gini, langsung aja mau aku penyetin tempe tadi yang sudah aku kukus Oke teman-teman, masukin kayak gini tempenya, dipenyet-penyet aja seperti ini Sampai lembut, kalau udah baru deh masukin kelapa tadi yang sudah aku kukus ya Nah setelah kelapa masuk, baru deh kita akan ulet semuanya sampai tercampur merata Dan jangan lupa buat diicip dan dikoroksi rasa sampai rasanya pas Nah ini bumbu buat rancapnya sudah selesai saat yang kita meracik ya Siapin basko, masukin timun yang sudah dipotong-potong dan juga kacang panjang Setelah itu masukin sayur-sayuran lainnya seperti toge, kemudian kemangi dan juga lamtoro Jadi kalau untuk sayurannya, semuanya ini mentah teman-teman Karena cirinya terancam seperti itu Kemudian masukin bumbu kelapa tadi yang sudah kita bikin Lalu kita ulet-ulet deh menggunakan tangan Sebelumnya tenang aja ya, ini tangan aku sudah aku pastikan buat dicuci bersih Karena kalau pakai sarung tangan kurang nyaman ya teman-teman Nah kayak gini teman-teman Tuh, super enak dan segar banget Ini salah satu makanan favoritku Apalagi kalau dimakan pakai nasi jagung, lodeh, terus pakai terancam, ikan asin, dan sambal Benar-benar semantep itu Nah ini sudah selesai ya, terancamnya aku bikin Sudah pas, bumbunya juga sudah merata Siap deh buat dinikmati Nah ini dia ya teman-teman Terancam khas Jawa Timurnya Sudah selesai aku bikin Ini serius rasanya itu enak banget Seger Dijamin teman-teman suka banget sama resep aku kali ini Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol like, komen, juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh